assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun pemirsa peruangan TV kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang berbau alam yang masih berada di perbatasan Kabupaten Purwakarta ya yaitu waduk cirata waduk cirata ini banyak dijadikan destinasi liburan juga lokasinya cukup strategis dan cukup mudah dijangkau selain itu panorama alam sekitarnya juga memang indah terutama di saat sunset luasnya yang sekitar 43.000 hektare waduk cirata berada dalam tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur tapi sebagian besar wilayahnya lebih masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur waduk cirata ini juga mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pembelas kit listrik tenaga air sekaligus juga menjadi regulator distribusi air ke wilayah sekitarnya waduk ini memandung aliran sungai Citarum dan membentuk danau buatan seluas 143.777 hektare lebih dan sungai Citarum ini memang banyak dimanfaatkan menjadi sumber air beberapa bendungan di wilayah Jabawa Barat btw rekan-rekan tahu dimana kilometer 0 sungai Citarum ini hulu sungai Citarum berada di situ Cisanti hulu sungai Citarum ini juga jadi tempat wisata loh dan tepatnya lumayan bagus wilayah waduk cirata sendiri mulai beropasi pada tahun 1988 dan sekarang bendungan ini menjadi pak hasil listrik terbesar se-asea Tenggara yang mampu menghasilkan sekitar 1008 megawatt dengan total produksi energi listrik tawanan sekitar 1428 gigawatt hour per tahun lokasi cirata berada di perintasan utama Bandung Jakarta dan jika menggunakan tol Cipularang dari arah Bandung bisa keluar di pintu tol Cikalongwetan dan lanjut menuju arah cirata dan apabila dari arah Jakarta bisa keluar di pintu tol Jatiluhur lalu menuju ke arah Peleret dan juga jika dari Cianjur bisa langsung menggunakan rute yang menyusuri waduk cirata via Cikalongkulon karena luasnya tentunya kita bisa menuju banyak seduk waduk ini tapi biasanya pengunjung datang ke lokasi utama yang ada di kawasan kuliner buangan Cipendai Purwakarta dan di lokasi ini masyarakat dapat mencubai berbagai macam kuliner terutama kuliner ikan salah satu contohnya adalah ikan bakar daerah buangan yang sudah menjadi ciri khas waduk Jatiluhur yang sudah menjadi ciri khas waduk waduk cirata di tempat ini masyarakat bisa menikmati kuliner sambil menikmati panorama alam waduk cirata dengan suasana yang tenang sunyi dan angin yang membuat kita seolah-olah terpesona di tempat ini juga kita bisa menikmati suasana danau buatan yang alami dengan pemandangan yang unik luasnya permukaan danau dihiasi dengan banyaknya tempat budaya ikan jaring terapung banyak orang yang mengajar suasana sunset di tempat ini selain itu terdapat banyak sajian ikan hasil budaya di danau cirata tersendiri dan juga masyarakat dapat memancing di waduk cirata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pada umumnya beberapa spot memancing yang sering didatangi diantaranya yaitu calinjing palalangon dan babakan garut pasir ujing pasir gelis palumbuan dan jangari itulah jalan-jalan kita kali ini mengenai waduk cirata dan kuliner ikan bakar khas buangan kabupaten perwakarta bagi pemirsa perwakarta TV punya pengalaman berkunjung ke Bandungan cirata silahkan share like dan komen di video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati